Halo Tedars, Pemirsa Setia Vibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Vibisius untuk hari ini. Harga minyak mentah WT di bursa NYMEX pada jam perdagangan sesi Eropa hari Selasa turun dan diperdagangkan di sekitar 80,33 USD per barrel. Harga minyak mentah turun karena meningkatnya kekhawatiran akan resesi di Amerika Serikat, sementara penurunan dibatasi di tengah optimisme pemulihan ekonomi Cina. Pemerintah Cina telah mengangkat kontrol atas pandemik dan pasar mengharapkan pemulihan permintaan minyak mentah yang signifikan dari Cina di tahun 2023. Optimisme pemulihan ekonomi Cina mendukung pertaruhan kenaikan harga minyak mentah lebih lanjut. Pemerintah Cina dan Bank Sentral Cina diharapkan untuk mendukung stimulus fiskal dan kebijakan moneter ekspansi untuk meningkatkan skala aktivitas ekonomi. Sementara itu meningkatnya kekhawatiran mengenai resesi Amerika Serikat lebih kuat menekan harga minyak mentah WT turun. Aktivitas ekonomi Amerika Serikat telah menciut dramatis sejak Federal Reserve Amerika Serikat menaikkan tingkat suku bunga dengan kecepatan tinggi. Ketua Dovet Jerome Powell dan para pembuat kebijakan yang lainnya telah terus-menerus menyuarakan perlunya konsistensi dalam menaikkan tingkat bunga sampai puncaknya untuk satu periode waktu yang lebih lama untuk mengatasi inflasi yang melekat dengan kuat. Hal ini kemungkinan akan menghalangi perusahaan-perusahaan untuk meminjam dana untuk menghindari kewajiban membayar bunga yang tinggi. Support terdekat menunggu di 80.11 USD yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke 79.92 USD dan kemudian 79.26 USD. Resisten yang terdekat menunggu di 80.98 USD yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke 81.51 USD dan kemudian 82.55 USD. Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis!